Intro Intro Info lawan kerja September 2021 Di edisi kali ini admin coba memberikan info seputar lawan kerja terbaru yang admin kumpulkan melalui situs berusaha lawan kerja Depnakar periode September 2021. Namun selalu admin ingatkan agar selalu waspada terhadap aksi penipuan yang berkedok lawan pekerjaan yang mungkin mengharuskan kalian untuk membayar sejumlah uang, mendownload aplikasi ilegal, ataupun tindakan-tindakan yang mencurigakan. Tetaplah smart dalam setiap menerima informasi terkait proses rekrutmen karyawan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan tekan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yuk langsung saja kita simak rangkuman info lawan kerja berikut ini. Lawan kerja yang pertama datang dari PT Honda Prospek Motor dengan posisi yang dibutuhkan adalah sebagai staff admin persyaratan pria usia 20 hingga 23 tahun tinggi badan 166 cm dengan berat badan yang ideal. Pendidikan minimal SMA ataupun SMK sederajat di layar teraport minimal 7. Mahir mengoperasikan komputer terutama Microsoft Excel, sehat jasmani dan rohani jujur dan disiplin bersedia bekerja dengan sistem SIP serta bersedia bekerja di daerah Tarawang. Ada pun berkas lamaran kerja yang harus disiapkan diantaranya surat keterangan sehat yang terdapat keterangan tinggi dan berat badan, paspototor baru dengan penampilan rapi dan juga sopan, scan KTP, scan surat teman kerja, dan lain sebagainya. Prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video ini, expire date pada tanggal 19 September 2021. Masih dari PT Honda Prospek Motor, untuk posisi yang dibutuhkan adalah sebagai operator perawatan mesin dan juga peralatan. Persyaratan pria usia 20 hingga 23 tahun, tinggi badan 166 cm dengan berat badan yang ideal. Pendidikan minimal SMA ataupun SMK sederajat dengan nilai rata-rata raport minimal 7, mahir dalam hal kelistrikan, sehat jasmani dan juga rohani, jujur dan disiplin bersedia bekerja dengan sistem SIP dan bersedia juga bekerja di daerah Karawang. Ada pun berkas lamaran kerja, surat keterangan sehat yang terdapat keterangan tinggi dan berat badan, paspotor terbaru, scan KTP, dan lain sebagainya. Prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video ini, expire date pada tanggal 19 September 2021. Masih dari PT Honda Prospek Motor, untuk posisi yang ketiga yang dibutuhkan adalah sebagai operator forklift. Persyaratan pria usia 18 hingga 23 tahun, tinggi badan 160 cm dengan berat badan yang ideal, pendidikan minimal SMA ataupun SMK sederajat, dengan nilai rata-rata raport minimal 7, mampu mengumumdikan forklift dan memiliki SEO, kemudian sehat jasmani dan juga rohani, jujur dan disiplin, bersedia bekerja dengan sistem SIP, bersedia bekerja di daerah Karawang. Ada pun berkas lamaran kerja yang harus disiapkan, surat keterangan sehat yang terdapat keterangan tinggi dan berat badan, pasfoto terbaru dengan penampilan rapi dan juga sopan, scan KTP, dan lain sebagainya. Prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video ini, expire date pada tanggal 19 September 2021. Untuk posisi terakhir dari PT Honda Prospek Motor itu adalah sebagai pengemudi mobil, dengan persyaratan pria usia 18 hingga 23 tahun dengan tinggi badan 160 cm dengan berat badan yang ideal, pendidikan minimal SMA ataupun SMK sederajat, nilai rata-rata raport minimal 7, mampu mengumumdikan mobil manual maupun metik, memiliki SIM A, sehat jasmani dan juga rohani, jujur dan disiplin, bersedia bekerja dengan sistem SIF, serta bersedia bekerja di daerah Karawang. Ada pun berkas lamaran kerja yang harus disiapkan diantaranya surat keterangan sehat yang terdapat keterangan tinggi dan berat badan, pasfoto terbaru, scan KTP, dan lain sebagainya. Prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video ini, expire date pada tanggal 19 September 2021. Luan kerja berikutnya datang dari PT Pertamina Training dan Consulting atau PTC, yang dibutuhkan adalah sebagai lab sampler. Persyaratan pria usia maksimal 27 tahun pendidikan minimal SMK dengan kejuruan teknik, sehat jasmani dan juga rehani, dilampirkan dengan surat keterangan sehat dari RS ataupun klinik ataupun poskesmas. Memiliki kecakapan komunikasi, mampu bekerja sama serta mampu berkoordinasi dengan baik, bersedia bekerja dalam SIF, bersedia ditempatkan di seluruh area PU Jakarta dan DSP Pelumpang. Posisi ini sebagai tenaga kerja jasa penunjang atau TKJP di PT Pertamina Training and Consulting. Ada pun prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video ini, expire date pada tanggal 19 September 2021. Keluangan kerja berikutnya dari lembaga OJK Provinsi Sumatera Barat. Yang dibutuhkan adalah sebagai satam atau security dengan persyaratan pria usia maksimal 35 tahun memiliki ijasa gada peratama dan KTA satam, kemudian tinggi minimal 165 cm dengan berat badan yang proporsional. Penampilan menarik komunikatif, enerjik dan juga kreatif, pendidikan minimal SMA ataupun SMK sederajat, sehat jasmani dan juga rohani, diutamakan yang memiliki kemampuan olahraga ataupun bela diri. Ada pun berkas laman kerja yang harus disiapkan diantaranya surat lamaran kerja, fotokopi ijasa, SKCK dan KTA satam, dan lain sebagainya. Prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video ini, expire date pada tanggal 19 September 2021. Lohan kerja berikutnya dari Permodalan Nasional Madani, yang dibutuhkan adalah sebagai IT Auditor. Persyaratan, pendidikan minimal S1 teknologi informasi atau sistem informasi ataupun yang terkait, diutamakan yang memiliki Certified Information System Auditor atau CISA, memiliki minimal 2 tahun pengalaman kerja sebagai auditor IT, kemudian memiliki pemahaman yang jelas tentang metodologi audit TI, kemudian mampu bekerja di botak kanan dalam lingkungan yang serbat cepat, memiliki perhatian yang kuat terhadap detail, diperkuat dengan cara berpikir analitis dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video ini, expired date pada tanggal 17 September 2021. Lohan kerja dari PT Pelindo, daya sejahtera, dengan posisi yang dibutuhkan adalah sebagai administrasi sumber daya manusia dan umum dengan kode ADMS003. Persyaratan pria maupun perempuan, usia maksimal 30 tahun per 1 September 2021, pendidikan minimal SMA sederajat, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi perkantoran, menguasai dalam mengoperasikan komputer, khususnya Microsoft Office, mampu bekerja di botak kanan secara individu maupun tim, tidak bertindik atau bertato, sehat jasmani dan juga rohani, siap ditugaskan di wilayah regional Kalimantan. Ada pun prosedur pendaftaran, silahkan cek di deskripsi video ini, expired date pada tanggal 20 September 2021. Masih dari PT Pelindo, daya sejahtera, untuk posisi yang dibutuhkan adalah sebagai survei dan perencanaan rancang bangun dengan kode SRB003. Persyaratannya adalah laki-laki ataupun wanita, usia maksimal 30 tahun per 1 September 2021, pendidikan minimal D3, teknik sipil, dapat mengoperasikan Microsoft Office, minimal Word dan juga Excel, serta AutoCAD, diutamakan memiliki pengalaman kerja di bidang bangunan minimal 1 tahun, diutamakan berdomisili di batu licin dan bahagendang. Tidak bertindik ataupun bertato, tidak buta warna, sehat jasmani dan juga rohani, siap ditugaskan untuk di regional Kalimantan. Prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video ini, expired date pada tanggal 20 September 2021. Luan kerja rumah sakit Hermina, Semarang. Untuk posisi yang dibutuhkan adalah sebagai pramu saji dengan persyaratan pendidikan minimal SMA ataupun SMK sederajat dengan nilai akhir minimal 7, diutamakan perempuan usia maksimal 40 tahun, sehat jasmani dan juga rohani. Untuk posisi berikutnya adalah sebagai driver ataupun sopir, persyaratan laki-laki usia maksimal 40 tahun, pendidikan minimal SMA ataupun SMK sederajat dengan nilai akhir minimal 7, memiliki sim B1 yang masih aktif bersedia on call di luar jam dinas, memiliki pengalaman sebagai sopir mobil, operasional ataupun mobil ambulan. Untuk posisi berikutnya itu adalah sebagai teknisi umum dengan persyaratan pendidikan SMK listrika, nilai akhir minimal 7, bersedia on call di luar jam dinas, bersedia mengikuti proses OJT ataupun pelatihan di RS Hermina yang sudah ditentukan. Prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video di bawah ini, expired date pada tanggal 20 September 2021. Masih dari rumah sakit Hermina Semarang, dengan posisi berikutnya itu adalah IT, pendidikan minimal S1 teknik informatika ataupun sistem informasi, IPK minimal 2,75 bersedia on call di luar jam dinas, bersedia mengikuti proses OJT ataupun pelatihan di rumah sakit Hermina yang sudah ditentukan. Berikutnya untuk posisi sebagai asisten apotekar, pendidikan minimal D3 farmasi, IPK minimal 2,75 memiliki STR yang masih aktif, sudah terdaftar sebagai anggota profesi, dan bersedia mengikuti proses OJT ataupun pelatihan di rumah sakit Hermina yang sudah ditentukan. Posisi berikutnya itu adalah juru masak, dengan pendidikan SMK ataupun D3 jurusan Tata Boga, IPK minimal 2,75 ataupun nilai minimal rapot itu adalah 7, bersedia mengikuti proses OJT ataupun pelatihan di rumah sakit Hermina yang sudah ditentukan. Ada pun prosedur pendaftaran, silakan cek di deskripsi video di bawah ini, expired date pada tanggal 20 September 2021. Masih dari rumah sakit Hermina, Semarang, dengan posisi luar kerja yang dibutuhkan adalah sebagai front office, persyaratan pendidikan D3 perumah sakitan atau S1 kesehatan masyarakat ataupun S1 komunikasi. IPK minimal 2,75 bersedia dinas dengan jadwal shift, bersedia mengikuti proses OJT ataupun pelatihan di rumah sakit Hermina yang sudah ditentukan. Posisi selanjutnya sebagai staff keuangan dengan persyaratan pendidikan D3 ataupun S1 jurusan akuntansi, IPK minimal 2,75 bersedia dinas dengan jadwal shift, bersedia mengikuti proses OJT ataupun pelatihan di rumah sakit Hermina yang sudah ditentukan. Posisi berikutnya itu adalah sebagai ahli gizi pendidikan S1 gizi IPK minimal 2,75, memiliki STR yang masih aktif, sudah terdaftar sebagai anggota profesi, bersedia mengikuti proses OJT ataupun pelatihan di rumah sakit Hermina yang sudah ditentukan. Prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video di bawah ini, expired date pada tanggal 20 September 2021. Luangan kerja PT. Sukovindo Persero dengan posisi yang dibutuhkan adalah sebagai tax and invoicing officer, persyaratan pendidikan minimal S1 jurusan ekonomi pajak ataupun akuntansi, IPK minimal 3,2 dari skala 4, kemudian jenis kelamin wanita dan pengalaman kerja sesuai bidangnya minimal 2 tahun, menguasai aplikasi Microsoft Office, menguasai bahasa Inggris pasif, baik secara tulisan maupun secara lisan. Terbiasa bekerja di bawah tekanan dan mampu bekerja dengan tim, berintegritas, komunikatif, motivatif, problem solving, inovatif, kreatif, percaya diri, dan juga optimis. Mempunyai brevet A ataupun B, lokasi kerja untuk daerah Cibitung, Bekasi. Ada pun prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video di bawah ini, expired date pada tanggal 23 September 2021. Luan kerja PT Tracon Industri Dengan posisi yang dibutuhkan sebagai junior staff payroll, persyaratan pendidikan minimal S1 dari semua jurusan memiliki pengalaman 2 hingga 3 tahun di posisi payroll, memahami proses penggajian end-to-end mulai dari input gaji, proses lembur, proses tunjangan, perhitungan pajak hingga transaksi bank, memahami undang-undang dan peraturan terkait tentang ketenaga kerjaan, memahami perhitungan pajak PPH 21, memahami perhitungan dan ketentuan BPH 21, BGS, ketenaga kerjaan dan juga kesehatan, menguasai Microsoft Office, khususnya Excel, memiliki ketelitian dan keakuratan dalam pengelolaan data, terbiasa dalam hal servis dan handling komplain. Ada pun prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video di bawah ini, expired date pada tanggal 22 September 2021. Luang kerja dari PT. POS Indonesia Persero, area Jambi. Yang dibutuhkan itu adalah sebagai Oranger antaraan dengan persyaratan, diutamakan laki-laki usia minimal 20 tahun, maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki kendaraan roda 2 dan SIMC, serta HP Android, memiliki BPJS kesehatan, SKCK, dan juga NPWP, mampu bekerja dalam tim dan siap bekerja keras. Prosedur pendaftaran silahkan cek di deskripsi video di bawah ini, expired date pada tanggal 15 September 2021. Luang kerja datang dari PT. Sumarikon Agung TBK, dengan posisi yang dibutuhkan adalah sebagai Officer Engineering dan juga teknisian. Teknisian minimal pendidikan SMK teknik ataupun sederajat, pengalaman 1 tahun di bidang yang sama untuk penempatan daerah Bekasi. Untuk posisi yang berikutnya itu adalah Officer Engineering, dengan minimal SMK jurusan teknik bangunan gedung, permesinan elektronika, atau ketenaga listrikan, ataupun yang setara. Minimal memiliki 2 tahun pengalaman kerja di posisi yang sama, baik itu di apartemen, gedung perkantoran, mall, maupun hotel. Memiliki keahlian MEP pada gedung, kemudian mampu mengoperasikan Microsoft Office, dapat bekerja dalam tim berkoordinasi dengan departemen lain, dan dapat bekerja di bawah tekanan. Untuk penempatan kerja, daerah Bekasi, Serpong. Ada pun prosedur pendaftaran, silakan cek di deskripsi video di bawah ini, expired date pada tanggal 15 September 2021. Luan kerja BINA BNI, khusus untuk wilayah 6, PT Bank BNI Persero TBK. Persyaratan adalah usia minimal 18 hingga 25 tahun pada saat mendaftar, pendidikan minimal SMA ataupun SMK sederajat hingga sarjana. Khusus untuk SMA maupun SMK, rata-rata nilai rapot minimal 7,0, dan khusus diploma sampai dengan S1 minimal IPK 2,50. Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalankan program magang, sehaya jasmani rohani dan juga tidak buta warna. Tidak pernah terlibat narkoba ataupun pelanggaran hukum lainnya, memiliki SKCK yang aktif, khusus untuk pria minimal tinggi 165 cm, khusus untuk wanita minimal 157 cm, dan juga telah mendapatkan persetujuan dari orang tua ataupun wali. Adapun untuk penempatan daerah 06 ini meliputi BNI Bojonegoro, BNI Geraha Pangeran Surabaya, BNI Gresik, BNI HR Muhammad, BNI Jombang, BNI Pamukkasan, BNI Mojokerto, BNI Sidoarjo, BNI Surabaya, BNI Tanjung Perak, BNI Tuban, dan juga BNI Lamongan. Adapun prosedur pendaftaran, silahkan cek di deskripsi video di bawah ini, expired date pada tanggal 15 September 2021. Demikian informasi luang kerja terbaru kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan subscribe, like videonya, dan jangan lupa nyalakan pula lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Akhir kata, kami pamit undur. Sampai berjumpa di informasi luang kerja berikutnya. Terima kasih telah menonton!